Hai Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Bunda jumpa lagi di channel aku Mama Tesar nah di video kali ini aku mau nge-share kegiatan aku masak pindang ikan patin tapi bumbunya simple aja sama tumis kacang panjang dicampur jagung muda dan gorengan tahu ikutin aku terus ya Nah ini aku lanjut goreng ikan patinnya kalau aku mau masak ikan pindang patin itu aku selalu digoreng ikannya soalnya kalau mindangnya langsung mentah-mentah pasunya nggak suka jadi aku goreng dulu nah ini aku lanjut tumis bumbunya aku cuma pakai bumbu dasar putih aja terus cabai gilingnya sedikit aku kasih ketumbar bubuk sama kunyit bubuk nah ini aku oseng-oseng dulu bumbunya lanjut aku masukin sore lengkuas jahe terus daun salam daun jeruk terus aku oseng lagi bumbunya biar mateng dan berbau wangi nah setelah mateng bumbunya terus aku masukin ke dalam panci yang berisi air yang udah kepanasin ini air buat gulai pindang ikan patin ya tapi kalau kalian mau masak langsung bumbunya nggak ditumis lagi juga nggak papa itu tergantung selera nah ini aku lanjut masukin asam jawanya terus aku masukin garam masukin gula terus aku masukin lada juga ya bun nah ini aku aduk-aduk dulu lanjut aku masukin kemangi nah ini udah mateng tinggal kita matiin kompornya aja kemangi 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 terbaru dan sampai disini dulu video dari aku sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum kemangi